Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Desa bagaimana kabarnya semoga sehat selalu ya Terima kasih sudah setia mengikuti perjalanan dan petualangan dari cerita desa Indonesia Semoga Sobat Desa bisa selalu membersamai kami dalam menggali sekaligus mencari tahu tentang cerita dan juga pemandangan alam yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia Dan kami berdoa juga ya semoga Sobat Desa selalu sehat, panjang umur, kuat, rezekinya diberikan keberkahan yang melimpah Nah hari ini saya akan mengajak Sobat Desa untuk melanjutkan episode sebelumnya Kita masih berada di Desa Balong dan hari ini saya akan mengajak Sobat Desa untuk berkunjung ke rumah Mbah Beno Itu rumahnya di depan sana itu, itu rumahnya Mbah Beno dan rumahnya ini sendirian di tepi samudera Kita sudah bawa sedikit oleh-oleh buat beliau ya, semoga beliau berkenan menerima oleh-oleh dari kita Bagaimana keseruan petualangan 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 kali ini? Ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan sebagainya video ini semoga bermanfaat Kalau ada cara nama desa yang melayani menjelajahi, boleh jangan lupa komentar atau kirimkan di whatsapp di bawah ini Kita mulai perjalanannya dari sini Oke Sobat Desa, waktunya kita pulangkan di bawah ini ya Tuh, kita kelihatan sangat kecil sekali ternyata di bawah sini Sebesar-besar manusia ternyata tetap kecil Jadi kita sebagai manusia tidak boleh sombong Sobat Desa Di atas langit masih ada langit Dan sebesar apapun jabatan kita, harta kita Ternyata kita masih sangat kecil sekali Di depan kita itu Oke, kita maju Oke Sobat Desa, sebelum turun ternyata ada pemadangan bagus Terus, mana tadi ya Nih Ini mbaknya mau Nah, Sobat Desa kalau mau ke sini itu hati-hati Lihatlah, jalannya sesampit ini ya Jadi kalau mau ke sini Tuh, kan masnya jatuh kan Tuh, tuh, kan kepleset Tuh, iyo hati-hati mas Masih panjang Menyusuri sana itu Itu pengantinya udah di depan Tuh, untuk sampai ke air terjunnya di sebelah sini Tuh, pihati ya kalau ke sini ya Sobat Desa Yuk, balik lagi Mana tadi kita ya Nah, ini dia kita di sini Ayo pulang Oke, oke Oke, oke Oke Balik kanan dulu Turun Turun Boleh silir banget Sobat Desa di sini Hap Oke Selesai Kita beresit dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Perjalanan menuju ke rumah Mbah Beno Dari Air terjun Banyutibo Tidak terlalu jauh Wih Airnya ngalir guys Nih Masya Allah Padahal kalau pas musim kemarau itu kan Dia Asap ya Atau nggak Ngalir Tapi kalau pas musim penghujan ini Wih Banyak banget Mata air yang keluar Dari celah-celah Batuan kapur seperti ini Kita masih ditemani Sama Mas Eko Selanjutnya kita akan Menuju ke rumah Mbah Beno Oh iya Sobat Desa Ada berita duka Datang dari Bukit Pengilon Yaitu Dua anjing Yang Pernah menyambut kedatangan kita Yaitu Bocil dan siapa mas? Yang Moli Yang meninggal siapa? Bocil dan Moli Oh Bocil sama Moli itu meninggal Kenapa mas? Bisa dijelaskan mas? Yang Bocil itu kena Rendet mas Rendet itu apa mas? Rendet itu sebenarnya pengaman Tentukan kawah warga Biar Monyak itu gak nyerang Tanaman warga Tapi si Bocil itu Kesangkut rendet Oh ditemukan dalam kondisi Meninggal ya Waktu ngejar monyet Oke Berarti disini tinggal Ada satu Anjing fenomenal Dua Oh dua ya Si Kapok sama si Kancil Kancil itu Oh Ya 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 Nah Ini kita sudah sampai lagi nih Disini nih Bukit Pengilon Ini adalah Bukit Pengilonnya itu Wah Mbak-Mbak putuh-putuh Tapi Bunggumi Lebar Keroan Wah Disana tuh Ada Bukitnya Disini Sobat Desa bisa foto-foto Nah Dulu kita udah pernah kesini Ngecam di Sebelah Sono Nah Rumah Mbak Beno Ada di sebelah situ Oke Sobat Desa Selanjutnya Kita akan Menunjukkan Kepada Sobat Desa Semuanya Gubuk Yang dihuni oleh Mbak Beno Yang sudah Tinggal disini Selama beberapa Tahun ya Nah Itu dia rumahnya Ada di bawah sana itu ya Nah Gubuk ini tuh Bener-bener Menyendiri Kalau kanan kirinya itu Itu adalah Warung-warung ya Bukan tempat tinggal Sementara Kalau Gubuknya Mbak Beno ini Ini tuh Bener-bener Beliau tinggal Sendirian disini ya Coba Desa Oke Ini di bagian bawah Nah Seperti itu Coba kita Zoom ya Nih Ini kondisi Tempat tinggal beliau Seperti ini Coba kita zoom lagi Siapa tau Beliau keliatan Oh Ternyata Enggak ya Nah Rumah beliau itu Kalau Coba Desa Lihat ya Kalau kita Naikkan kamera Ke depan Tuh Depannya itu Langsung Bukit Pengilon Dan langsung Ke samudera Jadi rumah beliau ini Bener-bener Punya Pemandangan Yang sangat Keren sekali Di samping Kirinya ada Bukit Pengilon Di samping Kanannya Ada Air Jun Banyutibo Sekarang kita Coba Terbangkan drone Maju ke depan Oke Kita maju ke depan Nah Di depan itu Ini adalah Kawasan Bukit Pengilon Kita sudah pernah Nge-camp disini Seba Desa Tuh Nah Sekarang lagi ada Banyak pengunjung juga Disana Ternyata Bagus banget Tempatnya Masya Allah Gas Nah Ini dia Rumah Mbah Beno Kita akan Coba Selaturahmi Dengan video Lu Bah Sawak Kenapa Bah Oh Sek Dan Gila Kulah Meriku Angsal Bah Kulah Meriku Angsal Gila Gila Nge Kelarin Nati Meriki Bah Kemutan Botan Kalih Loh G Dalu Dalu D G Meriki Melih Selaturahmi Kalih Jengan Bah G Bah Pondar Deleng Bah Kulah Mbutuh Roti Bah Gincin Ngan Go Klamit Genggafi Genggafi Bah Kulah Mendet Gambar Temprik Yang Sal Putu Nengan Nge 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 Siap Monggo Bah Lanjut Kibah Genggafi Pondar Genggafi 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 Terima kasih telah menonton 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 oh terus mbah terus disitu kita siapkan cuma lari di samping kita bantu bikin ladang pencarian tiap hari itu lebih gesek kayu mbah oh gesek kayu mbah tadi saya dapat cerita dari mas Eko katanya mbah dulu pernah jadi cari disana mbah wih keren dari siapa dari mas Eko mas Eko situ itu loh tempatnya putranya Pak Sintan ini cinggandakulu oke pernah jadi cari disana mbah berapa tahun jadi cari 6-6 oh gitu mbah saya itu penasaran sama ini mbah itu apa sih ini lomba debu gaplek dapat dari kita cocok tanam Oh mbah cocok tanam di kanan kiri ini 6-6 oh genggih genggih siap belum bisa nah itu ada motor mbah nggak bisa bunyi motor itu hilang kunci di rumah rumah mana rumah sini hilang mbah mbah nggak bosen pembah sendirian di sini mbah Hai tulang ya enggak bosen mbah terus mau kemana hilang kan masih ada keluarga mbah masih ada keluarga kan mesebel nggak ada Oh sudah nggak ada anak cucu anak cucu ada tapi kan kita masih bisa usaha sendiri oh mbah pengen mandiri di sini enggak enggak pengen ngerepotin keluarga tapi masih sering dicengokkan bahkan masih dicengokkan enggak mesti enggak mesti cuman cucu itu Oh cucu itu perbuatan sana ke pos itu tiap hari Enggak tiap hari kadang-kadang misalnya malam minggu pasti dia Oh pasti kesini jemuk mbah ya enggak kan ikut-ikut merusin wisata ini baru sebab di tenda Oh gitu ngingin pos nggak bisa sembuh bah ya udah enggak papa mbah bah udah ngasih cerita yang luar biasa bah saya mengucapkan terima kasih sudah dikasih izin masuk ke rumah mbah mendengarkan ceritanya mbah semoga mbah sehat selalu panjang murni mbah doakan saya juga biar bisa sehat selalu dan bisa kunjung lagi ke sini mbah gitu yang terakhir amin amin Mbah bah saya izin pamit dulu mau pulang di Mari mbah bah sehat-sehat ya mbah ya di Mari mbah monggo Iya ini tas kita Hai monggo bah ini mantol kita nih oleh antisipasi kalau hujan mbah desa mbah beno sudah kembali lagi Oke sobat desa itu dia cerita dari tempatnya mbah beno yang memilih untuk tinggal sendirian disini tadi beliau sudah menyampaikan beberapa hal Oke kita akan cari minum dulu di tempatnya di tempatnya Mas Eko Wow ini nih kapok apa Mas abong aman Wih ini dia anjing legendaris penunggu bukit pengilon bah bukit-bukit kapok oke kita istirahat dulu di sini Hai jangku kacar kok penjualnya mana Mas penuhun kok bayarin air putih aja nih sama desa Oke sobat desa saya akan mengajak sobat desa untuk menikmati sore hari ini dengan air mineral karena Zawa enggak ikut dia masih di tempat rumahnya masih kok nah kita lepas kameranya dulu kok sulit sebentar ya sebab desa nah beginilah kondisinya tuh belakang sana langsung dengan laut selatan sekarang kita nikmati dulu air mineral ini Masya Allah baterainya tinggal 18% semoga nanti masih kuat untuk melanjutkan perjalanan ke desa selanjutnya satu desa sejuta cerita lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati